kompetisi ini merupakan kompetisi yang sangat sulit apalagi ini kompetisi yang dimainkan di bubble jadi kita baru merasakan kompetisi yang diselenggalkan oleh PSSD baru kali ini sangat sulit bagi kita satu juga persiapan yang mepet dua juga kita harus berpindah-pindah tempat dan juga kita biasanya kan homeway jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri dengan baik mental, fisik dan juga harus tahu cuaca di tempat tersebut jadi kompetisi ini merupakan kompetisi yang sangat sulit menurut saya sebenarnya kita harus bermain di satu tempat itu pun dan juga tempat latihnya pun kadang kita dapet lapangan yang kurang bagus kadang juga kita dapet lapangan yang bagus tapi itu udah merupakan perjalanan hidup kita jadi kita harus syukuri jadi kita sehat, selamat, lancar sampai tarif di situ sukanya seperti apa? ya sukanya kita alhamdulillah kita bisa trader dari dekadasi juga kita bisa memberi peringkat lima kita bisa di sepuluh besar dan juga kita ke depan dimana kita bisa lebih baik lagi dan juga bisa memberikan yang terbaik yang pertama sukanya itu ya kita bisa kumpul terus ya di satu tempat jadi kita gak sampai perlu ke homeway dimanapun tempatnya jadi kita terfokus di satu tempat dan bisa kumpul terus sama teman-teman terus kalau dukanya ya kita gak bisa main di home terus gak bisa dapet dukungan dari sporter terus gitu aja pokoknya kalau ada kompetisi itu memang suka karena apa? sebelum mulai kompetisi ini saya masih tanda tanya gimana kompetisi mau jadi atau enggak karena sebelum ini memang kita tahu ya bagaimana sulit ya kalau kita gak ada kompetisi, gak ada kegiatan pas kompetisi jadi itu semua senang saya juga saya masuk ke senang juga yang suka ya ya dan kalau memang bukan duka adalah itu ya bagaimana saya sekali kalau kita bermain di stadion gala perantong itu ya bukan duka ya karena memang suporte ya buat kita memang semangat ya jadi kalau kita main tampa mereka ya itu sedikit ya sulit ya tapi itu ya terima kasih terima kasih bahwa kita gak bisa apa gak bisa supporter gak bisa datang ke tempat pertandingan cuma doanya maupun supportnya dari manapun dari doa dari manapun saya ucapkan terima kasih meskipun hasil yang kita inginkan kamu disini belum sesuai target tapi kita ada pemain sudah berusaha maksimal dan terima kasih untuk support semua ya saya ucapkan terima kasih buat apa kan dekat cerita kita media unit masya sehingga pelengkapan staf pelatih dan juga dan lain-lain saya ucapkan terima kasih atas satu tahun kebersamaan kita mudah-mudahan kita kembang tambah solid tambah hop up dan juga bisa berharap kita ke depan lebih baik lagi kita juga apa kalau tidak ada mereka kita juga bukan apa-apa lagi juga kita harus keluarga yang erat jadi saya berharap semua keadaan sehat dan juga sukses selalu buat semua ya pertama saya dan terima kasih kepada Pak Presiden Pak Sangul yang sangat baik dengan kita kasih support buat kita biar kita masih bisa sampai sekarang masih bisa bermain baik ya itu yang pertama dan terima kasih kepada plat plat juga ya Coach Fabio Coach Nessa Lozadi juga Fabio Hendro ya apa namanya ya 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 Coach Coach Dui ya ya saya terima kasih kepada teman teman juga pemain saya motivasi di dalam panah bisa bantu maduro tetap di liga satu ya dan juga saya ya yang yang Sebelumnya, jadi Madura berlebih bentuk, kita bisa memasuki tiga pesan, itu yang saya harapkan. Jadi kita berharap ke depan itu minimal, Madura itu ada di kompan atas, dan juga bisa memilihkan yang terbaik, dan juga saya berharap tim kebanggaan dan tim yang saya cinta ini bisa berada di kompan atas. Kita bersaing sama tim yang sekarang berada di kompan atas dan juga target kita di sebuah AFC. Saya harapkan ke depan kita lebih baik lagi karena memang kita sudah belajar apa yang sudah lewat dengan Madura tahun ini. Kita tahu memang sangat sulit, dan kita tahu juga bagaimana kalau kita di posisi bawah ini, sangat pahitnya buat kita. Jadi kita memang sulit sekali, jadi kalau kita kerja, jadi kita tidak tahu ke depan kalau kita mau degerdas atau apa. Semoga musim yang akan datang lebih baik lagi, kita bisa kerja juara karena memang kita prestasi, Kita belum mencapai juara, tapi saya pikir harapan pelatih, teman-teman yang akan tetap di sini, pasti mungkin mereka pikir juara yang ada untuk musim depan. Terima kasih telah menonton!